Hai hai hai, ketemu lagi sama aku di programnya ada apa? Hmm, apa aja ada? Oke, kali ini aku mau ngebahas terkait masalah yang biasanya itu dialami sama remaja-remaja atau remaja yang menuju dewasa gitu ya, usia 20-an gitu. Kayak ngerasa, kalian pernah nggak sih ngerasa kalian lebih tua-an atau ngerasa kok ini muka aku lebih tua gitu dari umurku sebenarnya gitu. Nah, mungkin itu salah satu tanda kalau kalian mengalami yang namanya penuaan dini. Nah, itulah mengapa pentingnya kita untuk merawat tubuh kita baik dari luar maupun dari dalam. Nah, misalnya kalau dari luar kan biasanya kita pakai skincare, body care. Jadi, selain perawatan dari luar itu, kita juga memerlukan perawatan tubuh yang dari dalam. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengatur pola makan kita atau memperhatikan asupan makan kita sehari-hari. Sebenarnya ada dua hal yang bisa mempengaruhi atau mempercepat penuaan dini. Yang faktor pertama adalah paparan siar matahari. Nah, oleh karena itu kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan tabir surya ketika akan keluar rumah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pembentukan Advanced Gilcation and Products atau HS. Jadi, HS ini terbentuk ketika protein atau lemak bercampur sama gula. Banyak makanan yang bisa memicu pembentukan HS ini. Kenapa makanan itu bisa mempercepat terjadinya penuaan dini tadi? Karena makanan yang tidak sehat seperti minuman beralkohol, kemudian makanan yang asin, atau minuman yang bersoda, itu dapat mengganggu fungsi tubuh. Berapa di antaranya itu menghilangkan produksi kolagen. Nah, menyinggung kolagen ini, jadi sebenarnya kolagen itu adalah salah satu protein yang ada dalam tubuh manusia. Kolagen ini keberadaannya kurang lebih mencapai 30% dari total protein yang ada di dalam tubuh. Sehingga kolagen ini merupakan salah satu struktur organik pembentuk tulang, gigi, kemudian otot, dan kulit salah satunya. Jadi kan tadi yang kita bahaskan terkait makanan gitu ya, makanan, kenapa makanan itu mempengaruhi penuaan ini? Jadi ada berapa makanan yang dapat mempercepat proses penuaan ini? Di antaranya itu yang pertama ada gorengan. Nah kan kalau gorengan ini sering banget ya kita dengar menjadi salah satu, atau sering menjadi daftar teratas gitu, makanan yang kurang sehat atau tidak sehat untuk tubuh kita tadi. Nah jadi mengonsumsi makanan gorengan yang dengan suhu tinggi itu dapat melepaskan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Nah radikal bebas itu yang memicu terjadinya yang dapat mempercepat penuaan tadi. Sehingga proses ini itu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membuang racun dan memperburuk kerusakan kulit. Sehingga menyebabkan yang namanya jerawat, kemudian bengkak maupun keriput. Kemudian yang kedua itu roti. Kalau roti ini biasanya kayak roti tawar putih ya. Kenapa? Karena ketika karbohidrat olahan seperti roti itu bercampur dengan protein, maka dia akan membentuk tadi yang namanya HS tadi ya, Advanced Calication and Products. Nah ini memiliki efek langsung pada peningkatan resiko penyakit kronis dan mempercepat penuaan dengan cara menimbulkan peradangan pada tubuh. Oke lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada margarin ya. Biasanya kalau kita dengar kata margarin, itu pasti hubungannya sama lemak. Margarin ini mengandung yang namanya lemak trans. Lemak trans ini yang membuat kulit lebih rentan terhadap radiasi ultraviolet yang akhirnya merusak kolagen dan elastisitas kulit. Selanjutnya itu yang keempat ada minuman bersoda dan kopi. Jadi anak muda itu biasanya lebih suka minuman-minuman yang bersoda, yang manis. Ya emang kalau minuman yang bersoda dan manis itu kan pasti enak, kemudian menyegarkan ketika ditenggorokan. Tapi padahal minuman yang bersoda itu jika dikonsumsi terlalu banyak, itu akan mempercepat penuaan pada sel-sel jaringan tubuh. Selain itu juga minuman yang bersoda itu mengandung kalori yang lebih banyak dan tambahan gula itu 7-10 sendok dari minuman lainnya gitu. Jadi lebih baik untuk mengurangi konsumsi minuman bersoda atau menghindarinya. Kemudian kenapa sebenarnya untuk minuman bersoda dan kopi itu tidak memiliki efek langsung terhadap penuaan? Tetapi kandungan kafein yang ada di dalam kopi itu dapat membuat seseorang kurang waktu tidur sehingga karena waktu tidur yang tidak teraturan tadi menyebabkan tanda-tanda penuaan muncul seperti lingkaran mata hitam, keriput, dan garis halus pada muka. Kemudian yang kelima itu produk susu. Nah sebenarnya kan produk susu ini sangat disukai oleh banyak orang ya karena rasanya yang creamy atau mungkin yang manis. Tapi padahal produk susu ini itu dapat menyebabkan berbagai macam masalah kulit karena kandungan kasein proteinnya. Nah sebenarnya kalau untuk protein itu kan penting buat tubuh. Cuman ketika ini dikonsumsi secara berlebihan itu dapat memicu peradangan dan menyumbat pori-pori. Nah kondisi ini yang bisa menyebabkan jerawat dan kondisi kulit yang mempercepat laju penuaan sel kulit. Oke selanjutnya itu ada daging olahan. Nah kalau daging olahan ini biasanya daging-dagingan, olahan-olahan daging yang dalam kemasan ya misalnya kayak sosis atau kornet dan lain sebagainya. Nah itu kenapa ini berhubungan sama proses penuaan? Itu karena ini itu mengandung yang namanya lemak jenuh dan sulfit yang dapat menyebabkan kulit kering dan melemahkan kolagen. Sehingga olahan daging ini perlu dihindari untuk menghambat proses penuaan dini tadi. Nah selain itu daging olahan itu juga mengandung tinggi garam yang dapat membuat kulit menjadi bengkak. Sebagai alternatifnya, kalian bisa pilih makanan atau daging-dagingan yang rendah lemak. Nah salah satunya, eh contohnya itu kayak daging kalkun atau daging ayam. Nah itu kan dia dikemas dengan protein yang apa ya, protein dan asam amino yang berfungsi dalam pembentukan kolagen secara alami. Kemudian yang ketujuh itu ada alkohol. Nah kalau alkohol ini, kalau alkohol kan memang itu udah minuman sangat-sangat apa ya, sensitif terhadap kesehatan juga ya. Karena alkohol itu dapat menyebabkan penumpukan racun di dalam tubuh, terutama jika kamu mengonsumsinya terlalu sering atau teratur gitu. Alkohol ini dapat merusak fungsi hati di mana fungsi hati itu yaitu menangkal racun-racun atau menyaring racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah ketika racun ini menumpuk, maka dapat menyebabkan masalah kulit seperti jerawat tadi, kemudian penuaan dini atau kulit kering gitu. Selanjutnya itu yang ke delapan, ada makanan asin. Makanan asin ini, tadi kan hubungannya sama kayak udah disinggung di ini tadi ya, daging olahan. Kalau makanan asin kan berarti tinggi natrium atau garam. Nah kalau dalam hal ini, untuk konsumsi terlalu banyak garam, itu dapat menyebabkan resiko serius seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Nah yang hal ini yang akan mengarah pada retensi air atau ketika tubuh menahan kelebihan air tadi. Selanjutnya yang kesembilan, itu ada gula putih. Kalau gula putih, pasti hubungannya kan sama karbohidrat. Sedangkan, apa ya, gula ini termasuk makanan yang biasanya dapat menyebabkan simbol masalah jerawat atau masalah kulit itu tadi ya. Misalnya, gula itu berkontribusi dalam pembentukan HS tadi. Sehingga dapat merusak kolagen saat kadar gula itu meningkat, proses HS ini tadi dipercepat bahkan lebih jika bisa terkena sinar matahari. Jadi, ada baiknya juga konsumsi gula itu sesuai dengan aturannya gitu. Kan semua sudah sesuai sama gizi seimbang yang pernah disampaikan. Jadi, apa namanya konsumsi gula maupun makanan-makanan berkarbohidrat tinggi atau berlemak tinggi atau protein itu sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu ya. Agar asupannya tidak berlebih juga. Dan yang terakhir itu ada kue manis. Nah, kalau kue mati. Kue manis itu kan ini juga berhubungan sama gula tadi ya. Kandungan gula dalam kue-kue tersebut. Nah, kue manis ini mengandung indeks glicemic tinggi yang dapat menyebabkan lonjakan kadar gula dalam tubuh meningkat. Sehingga, ketika peningkatan kadar gula ini bertindak sebagai ekselor terpenuaan, itu dapat menyebabkan timbulnya keriput di kulit kita, terutama di wajah kita. Untuk ini nanti, setelah ini, aku mau bahas terkait apa aja sih yang bisa mencegah atau sebagai makanan antioksidan pencegah penuaan dini. Nah, nanti ada di part 2 ya. Jadi, tetap tonton videonya sampai selesai. Kemudian nanti lanjut di part 2. Bye! Sub indo by broth3rmax